Kulit yang sehat dan cerah adalah lidah buaya atau wanita. Advertisement aloe vera biasa digunakan untuk ramuan herbal, obat-obatan serta bahan kosmetik. Kita melihat kembali sejarah sebelum masehi, di mana tertulis dalam dokumen Mesir tentang penggunaan aloe vera untuk pengobatan berbagai macam gengguan kulit dan kesehatan lainnya. Kero memanfaatkan lidah buaya untuk masker wajah, untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Rahasia aloe vera terletak pada daunnya yang panjang, yang banyak mengandung gelajaib untuk kesehatan. Mengandung banyak senyawa bermanfaat, seperti polisacarida, lectin, manans DLL. Lebih banyak mengandung air, tetapi juga mengandung sebagian besar mineral, vitamin dan banyak senyawa aktif. Manfaat tanaman lidah buaya memang nyata, dan hal ini telah dibuktikan oleh hampir kebanyakan produk kosmetik dan obat-obatan yang menggunakan bahan ini. Bakal juga, lidah buaya untuk mengatasi masalah rambut manfaat talu vera atau lidah buaya, gel lidah buaya adalah pelembab yang sangat baik untuk kulit. Bermanfaat untuk meremajakan kulit, menghidrasi kulit, dan membuat kulit terlihat segar sepanjang waktu. Gela luh vera memiliki sifat antimikroba, sehingga ideal untuk mengobati jerawat. Lidah buaya mengandung banyak zat antioksidan alami. Hal ini diketahui dapat mempertahankan kekencangan kulit, dan membuatnya menjadi krim anti-aging yang baik. Aloe vera juga dikenal dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan, baik secara internal maupun eksternal. Hal juga digunakan untuk mengobati luka kulit akibat terbakar sinar matahari, gigitan serangga, eksim, dan luka biasa. Care membuat ekstrak lidah buaya berikut adalah beberapa care, terbaik penggunaan lidah buaya, yaitu sebagai resep masker wajah yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah dengan mudah. Jika Anda membuat gel lidah buaya di rumah, dan ingin agar dapat digunakan secara teratur setiap hari, maka Anda bisa mengekstrak gel di ekstrak sendiri dan menyimpannya ke dalam wadah tertutup di dalam kulkas. Dengan care ini, gel lidah buaya akan selalu berada dalam kondisi yang baik, dan siap untuk digunakan nanti. Berikut care mengekstrak gel aloe vera di rumah, pilih daun lidah buaya yang baik dengan hati-hati, bagian tengah daun adalah mengandung sebagian besar gel. Potong daun dari pangkal tanaman. Sekarang, berdirikan daun dengan tegak selama 15 menit, agar getah mengalir keluar dengan baik. Getah lidah buaya adalah cairan berwarna kuning yang akan keluar saat Anda memotong daunnya. Biarkan cairan getah ini mengalir keluar semuanya. Lalu cuci daun untuk menghilangkan sisa cairan getah yang masih ada pada daun. Taruh daun secara mendatar pada talenan, potong kedua sisi daun yang ada durinya. Setelah selesai, Anda harus mengelupas lapisan daun luar yang berwarna hijau, sementara potongan gel aloe vera yang transparan dengan bentuk kubus. Atau, Anda juga bisa membelah daun menjadi dua bagian memanjang dari atas bawah, dan mengerok gel-gel transparan dengan sendok. Lihat juga, keajaiban manfaat white tea untuk kesehatan dan kecantikan paket perawatan lidah buaya. Di sini kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat paket perawatan wajah menggunakan lidah buaya atau aloe vera sendiri di rumah. 1. Paket masker lidah buaya untuk kulit cerah, bahan, lidah buaya, kunyit, madu, susu, air mawar. Metode, buat bentuk pasta dengan sejumput kunyit, 1 sendok teh madu, 1 sendok teh susu dan beberapa tetes air mawar. Tambahkan gel lidah buaya ke dalam pasta, dan campurkan dengan baik. Jika Anda telah memotong gel lidah buaya menjadi bentuk dadu, Anda perlu mengaduknya hingga lembut. Campur seluruh campuran supaya membentuk pasta. Oleskan pasta secara merata pada wajah serta leher selama sekitar 20 menit. Kemudian cuci wajah dengan air hangat atau dingin, setelah itu keringkan dengan handuk bersih untuk mendapatkan kulit yang cerah bersinar. 2. Paket masker lidah buaya untuk menghilangkan tan, tan adalah masalah umum wajah bagi yang tinggal di erotropik, dan juga sangat sulit untuk diatasi. 3. Cobalah paket masker wajah anti-tan sederhana ini untuk menghilangkan tan secara efektif. Bahan, lidah buaya, jus lemon. Metode, oleskan pasta gel lidah buaya dan jus lemon pada area. Biarkan selama 10 menit sebelum mencucinya. Atau, Anda juga bisa membuat campuran yang sama, dan mengoleskannya pada area kulit wajah yang terkena. 3. Paket masker aloe vero untuk mengobati tanda pigmentasi pada wajah, bahan, lidah buaya, air bunga mawar. Metode, bintik-bintik penuaan, bekas jerawat, tanda pigmentasi, luka bakar atau bekas luka dapat diobati dengan menggunakan gel lidah buaya. Hanya dengan cara membuat pasta dari ekstrak lidah buaya dan air mawar, kemudian meratakannya pada wajah selama 20 menit. Setelah itu bilas dengan menggunakan air dingin. Paket ini juga bermanfaat untuk membersihkan pori-pori wajah. Pasta gel lidah buaya harus dipijat-pijatkan ke wajah selama 2-3 menit ke wajah, kemudian dibilas untuk membersihkan pori-pori wajah 4. Paket detoks aloe vero, bahan, lidah buaya, buah mangga, jus lemon. Metode, haluskan ekstrak gel lidah buaya bersama dengan buah mangga yang dipotong-potong. Tambahkan air jeruk nipis untuk membuat pasta, kemudian mengoleskannya pada wajah hingga merata selama 20 menit sebelum Anda membilasnya dengan air dingin. Paket ini akan mendetoksifikasi kulit Anda, sehingga menjadi bersih dan segar. Lihat juga, vitamin penting untuk mengatasi rambut rontok 5. Paket masker lidah buaya untuk kulit berminyak dan mudah berjerawat, bahan, daun lidah buaya, madu. Metode, rebus daun lidah buaya ke dalam air, kemudian giling untuk membentuknya menjadi pasta. Tambahkan madu pada pasta, dan meratakannya pada wajah selama 20 menit, kemudian bilas dengan air dingin. Ikuti care ini setiap minggu untuk mengobati kulit berminyak, mudah berjerawat untuk mendapatkan kulit cerah 6. Paket alu vera masker untuk kulit sensitif, bahan, lidah buaya, jus mentimun, yoghurt, minyak mawar. Metode, buatlah pasta halus dari gel lidah buaya, jus mentimun dan yoghurt. Tambahkan beberapa tetes mawar atau minyak es inisial lainnya. Terapkan pada kulit, dan biarkan selama 15 menit sebelum membilasnya dengan air dingin. Paket ranuan ini akan menyingkirkan minyak dan kotoran pada kulit, dan akan memberikan rasa bersih dan segar 7. Paket masker lidah buaya untuk kulit kering, bahan, lidah buaya, keju, kurmat, mentimun, jus lemon. Metode, blender 2 sendok keju kercit dan gelalu vera, ambahkan beberapa kurma tanpa biji, irisan mentimun dan sedikit jus lemon. Anda dapat membuat pasta ini dalam jumlah banyak, dan menyimpannya di dalam kulkas untuk penggunaan dalam waktu yang lama juga. Orleskan pasta pada wajah dan leher dan biarkan selama 30 menit. Kemudian bilas dengan air dingin yang diikuti dengan air suam-suam kuku, dan terakhir lagi dengan air dingin lagi 8. Paket skrup aloe vera untuk selek kulit mati, bahan, lidah buaya, ketimun, oat mahal. Metode, blender ketimun yang diiris dadu dan gelidah buaya untuk membentuk pasta. Tambahkan oat mahal ke dalam campuran, ini dan campur dengan baik. Meratakan pasta lembut ini pada wajah, dan pijat dengan gerakan melingkar. Biarkan selama 10 menit atau lebih sebelum Anda memilasnya. 9. Paket masker aloe vera untuk kulit kering dan tua, bahan, lidah buaya, almond. Metode, tambahkan bubuk almond ke dalam gelidah buaya, dan campurkan dengan baik untuk membentuk pasta. Orleskan pada wajah dan leher, kemudian biarkan selama 15 menit sebelum Anda mencucinya. 10. Paket masker aloe vera untuk kombinasi kulit kering, bahan, lidah buaya, minyak zaitun, mentega shea. Metode, campurkan gelidah buaya, minyak zaitun dan shea butter untuk membentuk pasta, dan kemudian oleskan pada wajah dan leher Anda. Biarkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air dingin. Ini akan membantu menjaga kelembaban kulit, sehingga tetap terlihat bersih dan segar. Terima kasih telah menonton!